Bab 5771 Benarkah, Harvey mengangkat bahu, jika keluarga Xiao Anda tidak memiliki sembilan mata, yang paling penting dari sembilan manik-manik Xi, satu Xi, lalu kenapa kamu bekerja begitu keras dalam masalah ini? Jangan bilang, ini benar-benar untuk membalas budi Raja Kong di kuil Xiao Feng, ini hanya alasan untuk keluarga Xiaomu, kan? Kalau tidak, mengingat kelihayaan keluarga Xiao Anda, bagaimana Anda bisa dengan santai menginjakan kaki dalam? Hal seperti itu, tindakan sewenang-wenang Xiao Nandong, apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Bagaimanapun, Xiao Nandong bahkan tahu tentang aula panjang umur, statusnya di keluarga Xiao Anda pasti tidak rendah, jika tembakan klan inti seperti itu, jika tidak ada tujuan lain, bagaimana Anda bisa menjelaskannya? Harvey dengan tenang merobek ke pompong, membawa keluarga Xiao ke dianwan insiden, mengatakan semuanya, ini tidak hanya membuat wajah. Xiao Wen Tian semakin pucat, tetapi juga membuat ekspresi Xiao- Xiao semakin rumit, yang paling penting adalah bahwa dalam periode sensitif ini, kamu membiarkan Xiao- Xiao mengambil tindakan. Harvey York tersenyum lagi, ketika saya mengeluarkan manik-manik yang rusak di kantor polisi, keluarga Xiao Anda sudah mengenali asal-usul manik-manik yang rusak itu, jangan biarkan saya pergi saat itu, tapi tunggu sampai semuanya beres sebelum Anda melepaskannya. Xiao- Xiao datang untuk menemukanku 21 isyarat bergerak dan pengertian, tapi itu tidak bisa menyembunyikan tujuanmu yang sebenarnya di balik layar, jadi saya punya cukup alasan untuk curiga bahwa Anda sangat tertarik dengan mandala Aizi yang saya dapatkan. Anda akan menunjukkan minat yang begitu besar, bahkan dalam situasi seperti itu, Anda masih ingin mengambil chestnut dari api, satu-satunya dekemungkinan adalah bahwa Anda Memiliki beberapa hal penting, atau petunjuk, dan saya rasa apa yang Anda miliki adalah manik-manik Z bermata sembilan yang paling penting di antara sembilan manik-manik Z yang dibuat oleh Patriark Sekte Buddhis legendaris. Tanda pagar dengan tangan, jika tidak, jika Anda hanya mengendalikan manik-manik Z lainnya, mengapa Anda harus pergi berperang, mendengar pembicaraan Harvey yang fasih, ekspresi Xiao Wen Tian menjadi semakin serius, makna yang dalam di matanya menghilang, dan yang muncul sebagai gantinya adalah jenis keheningan, keheningan yang tak terkatakan. Setelah waktu yang lama, Xiao Wen Tian menghela nafas dan berkata, Tuan Muda York benar-benar sangat ramah, kamu sudah mengatakan ini, jika aku masih berpura-pura bodoh, maka aku akan terlalu memalukan. Harvey menyesap cangkir teh dan berkata dengan ringan, masuk akal, melihat adegan ini, Xiao Wen Tian mengulurkan tangannya dan menuangkan secangkir. Teh lagi untuk Harvey, jika itu masalahnya, saya tidak akan menyembunyikannya, kali ini, Tuan Muda York ada di sini karena saya ingin menegosiasikan kesepakatan dengan Anda, Mandala beri aku Manik Xi, syaratnya terserah Anda, Tuan Muda York, bagaimana? Harvey York sedikit terkejut ketika mendengar pengakuan ini, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Wen Tian tidak akan menyerah pada saat ini, tampaknya arti dari sembilan Manik Manik Xi sangat besar bagi orang luar. Ini, setelah memikirkannya, Harvey berkata dengan ringan, jika Anda menginginkan Manik Xi itu, saya dapat memberikannya kepada Anda, saya tidak menginginkan apapun, saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis, Wan Tapi, kepala keluarga Xiao, kamu yakin bahwa jika kamu mengambil Manik Xi itu, kamu keluarga Xiao, dapatkah kamu menanggung sebab dan akibat seperti itu? Sembilan Manik Manik Xi utama dapat membuktikan umur panjang. Sebelas ada banyak orang yang menatap sembilan Manik Manik Xi ini, satu keluarga Xiao Anda memang orang terkaya di luar tembok besar, satu tapi hanya orang terkaya di luar tembok besar, tetapi sebab dan akibat seperti itu, bagaimana Anda menanggungnya, bagaimana Anda menanggungnya, bab 5772 mendengar kata-kata ini, ekspresi Xiao Wen Tian menjadi semakin serius, seolah-olah dia sedang memikirkan arti yang dalam dari kata-kata Harvey, setelah waktu yang lama, dia berdiri, menghela nafas dan berkata, apa yang diajarkan teman kecil itu kepadaku, Xiao dibutakan oleh matanya yang buta dan tidak dapat melihat gunung tai, surga dan satu pikiran neraka, jika kita secara paksa campur tangan dalam kompetisi untuk sembilan Manik Manik Xi dengan fondasi keluarga Xiao kita, hasil akhirnya pasti akan menjadi kehancuran keluarga, Harvey tersenyum dan berkata, penatua Xiao sendiri telah memahami ini sejak lama, tetapi dia belum mau memper. Cayainya, itu saja, bagaimanapun, ini adalah impian dan harapan keluarga Xiao selama bertahun-tahun, Harvey masih tidak mengatakan sepatah katapun, yaitu, jika tidak ada kekuatan eksternal yang terlibat dengan kemampuan keluarga Xiao di luar tembok besar, mungkin ada peluang nyata untuk membalikkan tangan untuk awan dan menutupi tangan untuk hujan, namun, saat 10 keluarga teratas, 5 klan kuno, tempat suci seni bela diri utama dan bahkan organisasi misterius yang bertahan lama, Hall of Longevity, semuanya siap untuk campur tangan dalam masalah 9 manik-manik, Zee, keluarga Xiao tidak punya kesempatan, atau tetap disela-sela, memulihkan diri, dan bertahan hidup dengan cara yang rendah hati, atau bekerja sama dengan kekuatan besar untuk mencari keuntungan, itu hanya mimpi untuk ingin melawan langit sendirian. Xiao Wen Tian dapat melihat melalui ini dengan tegas, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia juga orang yang cakap, Ye Xiao Yow, kamu benar-benar menarik, tidak heran bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan di luar tembok besar, kamu dapat menimbulkan begitu banyak masalah, Xiao Wen Tian melangkah maju, menepuk bahu harfei, dan memberi sikap yang baik sebagai saudara, bahkan jika rumah di luar tembok besar bukan salah satu yang terbaik, itu pasti tiga besar, selama bertahun-tahun, keluarga Xiao kami telah berpuas diri, berpikir bahwa kami bisa mendapatkan apa kita ingin pada. Saat kritis dengan mengandalkan apa yang disebut orang terkaya di luar tembok besar, sekarang tampaknya itu benar, itu karena keluarga Xiao kita terlalu banyak berpikir, dengan kata populer, zaman telah berubah, tampaknya tidak sia-sia bahwa Anda menggunakan setengah dari manik-manik yang rusak untuk mengundang Ye Xiao hari ini, demi ketulusan keluarga Xiao kami, di masa depan, Tuan Muda Ye, tidak peduli masalah apa yang Anda temui di luar tembok besar. Anda pasti akan melewati api dan air untuk Tuan Muda Ye dalam kemampuan Anda, Harvey York tersenyum, melepas setengah dari manik-manik yang rusak di lehernya, dan meletakkannya di atas meja kopi, karena Tuan Xiao sangat sopan, saya secara alami akan membalasnya, benda ini awalnya milik keluarga Xiao, sekarang juga dapat dianggap sebagai kembali ke pemilik aslinya, Xiao Wen Tian mengambil manik-manik yang rusak, melihatnya Bi, berapa kali, dan berkata, sejujurnya, manik-manik yang rusak ini merupakan bantuan yang besar, karena Tuan Muda Ye mengembalikan benda ini, memberikannya kepada keluarga Xiao kami dapat dianggap sebagai penyelesaian sebab dan akibat bagi keluarga Xiao kami, untuk mengungkapkan permintaan maaf keluarga Xiao kami, hadiah kecil, Tuan Muda Ye, jangan kasar, saat kata-kata itu jatuh, Xiao Wen Tian melambaikan tangannya, dan segera dia melihat salah satu. Sekretaris pribadinya memegang kotak brokat dan menyerahkannya dengan hormat di depan Harvey, Harvey York sedikit mengernyit, dan di dalam kotak brokat ini ada jenis kekuatan spiritual yang tak terkatakan, tetapi memiliki sejarah panjang, Harvey menekan tangan kanannya pada tutup kotak brokat, dia menghela nafas setelah beberapa saat dan berkata, Penatua Wei, upacara ini terlalu berat, aku tidak tahan, tidak berat, tidak berat, benda ini dibawa ke kematian dikeluh. Arga Xiao kami, tapi di tangan Ye Xiao mungkin itu bisa memainkan peran nyata, Tuan Muda Ye, Apakah kamu tidak takut? Kata Xiao Wen Tian sambil tersenyum, Ye Hao tersenyum pahit, rubah tua ini siap melompat untuk dirinya sendiri. Bab 5.773 di tepi sekelompok anggota keluarga Xiao telah menebak, terutama Xiao Xiao, dengan mulut sedikit terbuka saat ini, dengan ekspresi yang sulit dipercaya, Harvey menghela nafas, mengangkat tutup kotak brokat dengan tangan kanannya, saat pandangannya jatuh, matanya sedikit berkedip, Manik Si Bermata 9, apakah itu benar-benar benda suci leluhur keluarga Xiao kami? Manik Si Bermata 9 yang legendaris, rubah tua benar-benar memberimu benda ini, di dalam kotak clubhouse, Xiao Rui memegang Manik Si Bermata 9 di tangannya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar, yang Zhong Jun tidak tahu di mana menemukan. Mikroskop, dan setelah melihat Manik Si Bermata 9 untuk waktu yang lama, dia menghela nafas, sungguh, ini benar, kepala Manik Si Bermata 9, legendaris selain Manik Manik Si, Manik Manik Si Bermata 9, pada saat ini, karena pengalaman yang Zhong Jun dan pemahaman Xiao Rui tentang keluarga Xiao, dia tidak dapat menerima kenyataan ini, Harvey mengangkat bahu dan berkata, tujuan asli keluarga Xiao membiarkan saya pergi kali ini adalah untuk, menginginkan Zi Bermata 1 saya, 1 pada akhirnya, itu berubah menjadi Zi Bermata 9 mereka, dan jatuh ke tangan saya, di dalam, saya telah berulang kali mendorong kembali, tetapi rubah tua mengatakan bahwa semua orang tidak bersalah, dan bahwa dia bersalah satu kata-kata telah sampai pada titik ini, dan sepertinya saya tidak bisa mengatakan apa-apa, terlebih lagi, di luar perjalanan saya, yang terbesar salah satu tujuannya juga untuk Manik Manik Si ini, lagi pula. Setelah mengatakan ini, Ye Wu menghela nafas, dia tidak terburu-buru untuk pergi ke rumah Su untuk mengambil Zi Bermata 1, tetapi mengingat hal lain, memandang Yang Zong Jun dan berkata, bagaimana pekerjaanmu, Yang Zong Jun melirik Xiaorui dan melihat Harvey, Wei Wei, mengangguk, dia berkata perlahan, Tuan Ye, sesuai instruksi Anda, saya sudah mengirim tim saya untuk menemukan petun. Juk, di pihak KKIPAR, petunjuk yang saya dapatkan menurut metode investigasi adalah bahwa dia seharusnya mendarat di bandara Sai Wai dengan pesawat pribadi hari itu, kemudian, dia langsung dibawa dengan mobil misterius, Harvey mengerutkan kening dan berkata, Misteri, bagimu, masih ada hal-hal misterius di luar benteng, Departemen Militer Perbatasan yang sederhana, dengan otoritasku, tidak dapat menginjakkannya sesuka hati, dan kendaraan misterius itu. Saya duga, berasal dari Departemen Militer Perbatasan, Ye Wu berpikir, sejenak dan berkata, mengapa dia pergi ke Departemen Militer Perbatasan, ada kemungkinan, dokumen ini ditempatkan di depan Harvey York, Harvey meliriknya, informasinya adalah seorang wanita berseragam militer, dengan rambut pendek dan kurus, kulit berwarna gandum masih tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang tak tertandingi, dan wajahnya agak mirip dengan Zheng Maner, garis utama keluarga. Zheng di Ibu Kota Sihir adalah nona tertua. Nona Zheng ini tidak sederhana, yang Zhongjun menghela nafas dengan emosi, dikatakan bahwa dia mengudara dari Departemen Militer Ibu Kota Sihir ke Departemen Militer Perbatasan dua bulan lalu, selain itu, dia saat ini adalah salah satu dari empat komandan perbatasan. Awalnya, banyak tentara sangat tidak puas dengan penerbangannya, tapi nona Zheng Huan kita, hanya dalam satu bulan, seluruh Departemen Militer Perbatasan tidak memiliki suara lain, seberapa mengerikan dia, Harvey penasaran, tidak, tidak ada yang tahu seberapa bagus dia, yang Zhongjun menghela nafas, tapi inilah yang membuatnya menakutkan, di tempat di mana seseorang berbicara dengan kepalan tangan, semua akewalahan tanpa kepalan, bab 5774 Harvey menganggu, dan kemudian berkata, maksudmu, maner ada di tentara perbatasan, sangat mungkin, yang Zhongjun menganggu, tapi ini tentang kementerian perang, jadi tidak mudah bagiku untuk menyelidiki dengan santai, Harvey berpikir sejenak dan berkata, apakah tidak ada seorang pun dari kami di kementerian perang di perbatasan, di antara para komandan, ada salah satu dari kita, namun, komandan itu menghilang dua bulan yang lalu, saya baru saja mendapat kabar Tuan Ye, saya curiga sekarang, saudara ipar. Mungkin ada hubungan yang tak terpisahkan antara insiden dan hilangnya orang-orang kita, dan petunjuk-petunjuk ini, sangat mungkin bahwa mereka semua akan bertemu pada akhirnya, ketika suara itu jatuh, yang Zhongjun memandang orang di depannya dengan makna yang dalam, sembilan bermata Z-Bet, Harvey mencubit Z-Bet di depannya, sedikit menyipit, berdiri sesaat kemudian, dan berkata, Yang Zhongjun, Xiao Rui, gunakan saluranmu sendiri untuk menanyakan keber. Adaan Z-Bet selainnya, karena ribuan pasukan berkumpul di luar tembok besar, mereka semua ada di sini untuk sembilan manik-manik Z ini, saya ingin melihat apakah kombinasi dari sembilan manik-manik Z ini benar-benar dapat membuktikan umur panjang, setelah mengatakan ini, Harvey berbalik dan menyimpan manik-manik Z bermata sembilan, dan berbalik untuk pergi, setelah memikirkannya, Ye Wu mengambil mobil lain dan menuju keluarga Su, manik-manik Z bermata. Satu itu ditempatkan di rumah Su, meskipun sekarang mungkin tidak dapat ditebak oleh siapapun, tetapi hal-hal telah bergejolak selama berhari-hari. Seseorang dengan hati mungkin telah menebak sesuatu sejak lama, karena Harvey membuat panggilan telepon terlebih dahulu. Ketika dia datang ke gerbang rumah leluhur keluarga Su, dia menemukan bahwa ada panggangan barbecue besar di halaman, di atas panggangan barbecue, seekor domba panggang yang utuh perlahan berputar, dan ter. Dengar suara minyak mendesis, tidak hanya sumu dan suhunya yang ada di halaman, tetapi Suren Bao tidak tahu harus kemana mendapatkan berita itu, dan saat ini dia berada di samping sumu dengan wajah malu, melihat Harvey muncul, sumu adalah orang pertama yang berdiri, menyapanya dan berkata, Ye Xiaoyou, ini tepat waktu, kamu bersenang-senang, domba utuh panggang ini dibesarkan di tanah salin alkali, dan rumput serta air yang dimakan dan diminum semuanya alami dan bebas polusi, tanda pagar juga, saya pribadi membunuh domba dan memetik wallnya untuk menyiapkan saus barbecue, kamu harus mencoba rasanya, sumu berkata saat itu, tertawa, jelas sangat bangga dengan keterampilan memanggangnya, Tuan Muda Ye, Harvey York, Suren Bao dan suhunya juga datang saat ini, Harvey tersenyum pada mereka, menyesap air soda dari tangan Suren Bao, dan berkata sambil, tersenyum, karena saya sangat beruntung, maka letakkan hal-hal lain samping untuk saat ini, mari kita bicara saat kita sudah kenyang, mendengar kata-kata Harvey, sumu membawanya untuk menemukan tempat duduk, dan setelah menyeduh secangkir puir Islandia yang luar biasa dan menyerahkannya kepada Harvey, dia tersenyum dan berkata, Yes, yao, yo, meskipun ada beberapa kata untuk menjadi penuh, katakanlah, tapi ada satu hal yang pasti akan saya katakan terlebih dahulu, orang itu Su Yang Jin, sebelum menunggu sumu selesai berbicara, Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Tua Su, Anda dapat yakin, seperti kata pepatah, masing-masing memiliki tuannya sendiri, karena Su Yang Jin adalah anggota kuil Xiao Feng, dia secara alami akan mewakili liguang dari kuil Xiao Feng, mau aku bisa membedakan yang benar dan yang salah dikiin Xiao Zhu, semuanya ada hubungannya dengan keluarga Su, tidak relevan mendengar kata-kata Harvey, Su, Mu menghela nafas lega, mencicip satu persatu tepat ketika Su Mu hendak mengatakan sesuatu, ada suara pengereman yang tidak menyenangkan dari arah pintu masuk rumah leluhur, bab 5.775 dengan suara rem yang jatuh, saya melihat deretan mobil Toyota hijau tua berhenti, dan lampu depan yang mengilaukan langsung mengenai halaman, membuat seluruh halaman lang. Sung terlihat seperti siang hari, segera setelah itu, pintu mobil ditendang terbuka oleh seseorang, puluhan pria berjubah seni bela diri muncul, kemudian, suara yang agak arogan keluar secara langsung, abadi, Anda benar, benar bersemangat, mengetahui bahwa saya suka makan domba utuh panggang, saya secara khusus menyiapkannya untuk menunggu saya, saya, Su Renhu, haruskah saya mengucapkan terima kasih kepada Anda, mendengar kata-kata Su Renhu, wajah. Anggota keluarga Su yang hadir tenggelam dengan tajam, beberapa orang Su yang awalnya bersembunyi di kegelapan pengawal melompat keluar satu-satu demi satu pada saat itu, mereka menjaga tempat di depan Su Mu dan yang lainnya, dengan ekspresi waspada di wajah mereka, dalam tawa arogan, seseorang sedikit sombong, tetapi wajahnya penuh dengan seorang pria tampan, dengan tangan di punggungnya, berjalan dengan angkuh, rambut panjangnya tergerai dengan santai dibi. lakangnya, dan kemeja putih di tubuhnya tampak agak kekuningan, tapi meski begitu, tubuhnya masih ada temperamen tingkat tinggi yang menakutkan yang menyebar, dibandingkan dengan ketenangan lain. Kesombongan dan dominasi orang ini membuat identitasnya keluar. Su Renhu, pada saat ini, Su Renbao adalah yang pertama melangkah maju, dingin dan dingin melihat pihak lain. dia berkata, Su Renhu, tidak bukankah kamu sudah lama memotong jubahmu dengan keluh? Arga Su kita, apa artinya muncul di keluarga Su kita sekarang? Saya menyarankan Anda untuk mengambil keuntungan dari orang tua itu sebelum marah. Pergi dari sini, cek-cek-cek Su Renhu memandang Su Renbao dari atas ke bawah. Ketiga, mengapa kamu berbicara dengan saudara keduamu? Kamu lupa? Aku ingin menghapusmu. Bisakah kamu melakukannya dengan tamparan biasa? Atau, dalam beberapa tahun terakhir setelah aku pergi, tidak ada harimau dipeguh. Nungan, dan monyet disebut raja. Kamu Su Renbao, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Kamu, tidak apa-apa berpura-pura kuat di depanku, tapi jangan lakukan itu di luar. Su, wajah keluarga hilang. Mengerti, pada saat ini, Su Renhu seperti memberi pelajaran kepada Su Renbao, tetapi ketika dia berbicara, dia memiliki nada yin dan yang-yang aneh, dan nadanya membuatnya ingin menggodanya. Tak terkendali, Harvey sudah siap untuk minum teh. Ketika dia melihat orang ini, dia menghela nafas dan meletakkan cangkir tehnya. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia, itu menjijikan, Su Renhu, jangan katakan ada beberapa. Su Renbao tampak acuh tak acuh, kamu mengganggu pembersihan orang tua itu begitu tiba-tiba. Kamu tidak akan memberikan penjelasan setelah masalah ini. Tetapi ini belum berakhir. Untuk sekarang, saya menyarankan Anda untuk menyingkir. Sekarang keluarga Su kami memiliki tamu. Terhormat, dan tidak ada yang tega mengurusnya. Anda, Su Renhu tertawa dan berkata, Vip, tamu terhormat yang Anda bicarakan bukanlah wajah putih kecil ini, kan? Orang ini bernama Harvey York, kan? Tatapan Su Renhu yang tak terkendali jatuh pada Harvey, dengan sedikit ejekan yang tidak terselubung. Dikatakan bahwa orang ini, mengandalkan latar belakang keluarga Yelu, bahkan tidak memberikan wajah Si Jun dan Buddha di pelelangan. Kamu masih bergabung dengan Keluarga Su sebagai tamu sekarang, keluarga Su telah dikurangi sedemikian rupa sehingga mereka harus menghibur orang-orang seperti itu, menimbulkan masalah. Bagaimanapun, keluarga Su tidak memilikiku sekarang, jadi mereka sangat lemah. Bab 5.776 setelah mengucapkan kata-kata ini, Su Renhu melihat sampah dan menutup mulutnya tanpa sadar, seolah-olah dia takut. Harvey akan mencemari udara, Harvey menghela nafas, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya, tetapi mengapa orang-orang suka memprovokasi saya begitu banyak, sebelum Harvey bisa mengatakan apa-apa. Suhunya sudah berdiri dan berteriak pada Su Renhu tanpa basa-basi. Su Renhu, tidakkah kamu mengerti, bahasa manusia, keluarga Su kami tidak menyambutmu, cepatlah keluar, jika kamu tidak keluar, aku berjanji kamu akan merangkak keluar sebentar. Su Renhu setengah tersenyum, mendengar provokasi nakal Su Renhu, Su Renbao dan Su Wenya menggigil. Karena marah, Black Panther dan bodyguard lainnya juga siap beraksi, tepat ketika Ye Wu menyipitkan matanya. Su Mu, yang tidak berbicara, meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan dingin, Su Renhu, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa lelaki tua itu adalah harimau yang tidak berbulu sekarang? Junior, bisakah Anda memprovokasi Anda sesuka hati? Oh, Tuan Su, Anda adalah kepala keluarga Su, Anda memiliki keputusan akhir di seluruh keluarga Su, bahkan jika Anda meminjamkan saya keberanian untuk sehari. Saya akan tidak berani memprovokasi Anda, Su, Renhu terus mengatakan bahwa dia tidak berani, tetapi apa yang dia katakan mengandung sarkasme yang kejam, saat itu, hanya dengan satu kata, kamu menyapu saya, Tuan Muda Kedua dari keluarga Su, sekarang, dengan satu kata, tidak sulit untuk membunuhku, kan, sayang sekali, saya selalu menjadi orang yang tidak pernah mengakui kekalahan, dan saya selalu merasa, bahwa saya bisa membodohi diri sendiri, jadi aku kembali hari ini, bukan hanya aku kembali, tapi aku juga memberitahu semua orang apa yang hilang dariku, aku harus mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri, Sumu berkata dengan ringan, kamu tidak bisa ambil kembali, Sao Ye ada di sini malam ini, aku tidak ingin melihat darah, dan aku tidak ingin membuat Sao Ye tertawa, jadi, sebaiknya kau pergi dari sini, jangan paksa aku untuk, mengabaikan garis keturunan tipis itu, dan membiarkan darahmu berceceran di tempat, jelas, meskipun Sumu tidak tahu, Tuan Muda Kedua yang tersapu keluar rumah oleh keluarga Su, petualangan apa yang telah Anda alami selama ini, sekarang apa kepercayaan diri untuk berani datang ke keluarga Su untuk memprovokasi, tetapi keluarga Su memiliki kebanggaan dan harga diri keluarga Su, bagaimana mereka bisa takut pada Junior, jangan beri aku muka, kau ingin aku pergi tanpa membiarkanku menggigit domba utuh yang dipanggang, tidak enak, pergi, Sumu berkata dengan dingin, itu penghinaan dan penghinaanmu aku tidak berpura-pura lagi, aku akan konfrontasi, Su Renhu membuang senyum munafiknya, aku di sini hari ini, aku hanya ingin memberitahumu satu kata abadi yang abadi ini, aku akan memberimu satu hari untuk melikuidasi semua aset dari keluarga Su dan menyerahkannya kepadaku, Sumu berkata dengan dingin, terserah kamu, Su. Renbao tersenyum dan berkata, tidak, tidak, tentu saja tidak Tuan Ruan, saya khawatir Anda harus keluar hari ini dan memberi pelajaran yang baik kepada orang-orang ini, kalau tidak, akan selalu ada orang yang tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Terima kasih telah menonton!